Terima kasih Saat ini kembali kami memohon tuntunan roh kudusmu Ketika kami akan mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa Amin Perumpamaan Yesus tentang pukat dapat kita temukan di dalam Injil Matius fasal 13 Ayat 47 hingga ayatnya yang ke 50 Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama akan ayat-ayat ini Matius 13 ayat 47 sampai ayatnya yang ke 50 Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu Dan ikan yang tidak baik mereka buang Demikianlah juga pada akhir saman Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar Lalu mencampakan orang jahat ke dalam dapur api Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi Saudara sekalian sebelum dan sesudah perumpamaan tentang pukat ini Yesus juga memberikan beberapa perumpamaan lainnya Untuk mengajarkan suatu kebenaran kepada mereka yang mendengarkan dia Termasuk di dalamnya adalah para muridnya sendiri Melabuhkan pukat adalah menghotbakan Injil Dan hal ini akan mengumpulkan orang Apakah itu orang jahat atau orang yang baik Dan semuanya dipanggil untuk menjadi umat kepunyaan Allah Saudara apabila tugas Injil itu sudah selesai Maka sesudahnya akan ada hari pehukuman Sebagai suatu tugas untuk pemisahan Yesus melihat saat itu akan hadirnya Saudara-saudara palsu diantara pengikut-pengikut yang jujur Dan percaya Dimana kepalsuan itu Akan menyebut kebenaran sebagai kejahatan Sesungguhnya dunia saat ini membutuhkan kehadiran Injil Dunia akan mencari Injil Karena adanya kehidupan yang tidak konstan Dari para penganut yang palsu Bahkan pengikut Kristus sekalipun Akan ada banyak yang tersandung Karena mereka hanya sekadar membawa nama umat percaya Tetapi tidak dikendalikan oleh roh kudus Mereka semua bercampur Dan berada diantara pengikut-pengikut Kristus yang sejati Mereka merasa bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosanya Tetapi sebenarnya mereka sedang dalam bahaya Karena itu Yesus Kristus mengangkat tirai masa depan Dan memohon kepada semua orang untuk melihat Bahwa tabiatlah dan bukan kedudukan yang menentukan nasib seseorang Dalam perumpamaan ini Hendak ditekankan bahwa Kesempatan bagi orang jahat itu ada batasnya Ikan yang baik dan yang tidak baik Sama-sama berada di dalam pukat Sama-sama berada di dalam jaring Untuk kemudian dibawa ke pantai Dan dipilih kemudian dipisahkan Sekali lagi dalam perumpamaan ini Mengajarkan bahwa Tidak akan ada lagi masa percobaan Sesudah pehukuman Apabila pekerjaan Injil telah selesai Akan segera diikuti Dengan pemisahan diantara yang baik dan yang jahat Dan nasib dari setiap orang Ditetapkan untuk selama-lamanya Sudara sekalian Pelajaran penting yang dapat kita ambil Dari perumpamaan tentang pukat ini adalah Yang pertama Allah sesungguhnya tidak menginginkan Kebinasaan seorang pun Seperti yang Tuhan sendiri pernah firmankan Di dalam Yeskel Fatsal 33 ayat 11 Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu Dari kelakuannya supaya ia hidup Bertobatlah Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu Mengapakah kamu akan mati? Pelajaran yang kedua Menjelang masa percobaan Roh Tuhan bekerja untuk membujuk di setiap hati manusia Agar mereka boleh menerima pemberian hidup kekal itu Hanya orang yang menolak undangannya Yang akan ditinggalkan binasa Allah sendiri telah mengatakan bahwa dosa harus dimusnahkan Sebagai kejahatan yang merusak semesta alam Orang yang terus merangkul dosa Dan menolak untuk tidak bertobat Akan binasa dalam kemusnahannya Sudara Kiranya Tuhan akan menolong kita Agar kita boleh berada Pada kumpulan orang-orang yang setelah dipilih Berada pada pihak yang baik Dan benar untuk diselamatkan Siapa yang memilih sudara? Allah sendiri yang memilih Allah mengasihi kita semua Ia rindu agar tidak ada seorang pun yang binasa Itu sebabnya Terimalah tawaran keselamatan Yang sudah diberikannya itu Dan marilah kita terus oleh pertolongan Tuhan melalui roh kudusnya Kita akan terus berpegang Di dalam keselamatan Yang Yesus telah karuniakan bagi kita itu Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Untuk pelajaran rohani Melalui perumpamaan pukat yang boleh kami pelajari saat ini Biarlah ini boleh berguna dalam kehidupan kerohanian kami semua Inilah doa kami Bapak Di dalam nama Yesus Kristus Hamba berdoa Amin Shalom Terima kasih Sampai jumpa lagi Di pelajaran saya berikutnya Sampai jumpa lagi